Aku si Majiro, bernyanyi, bermain, bersama, Kodomo Challenge Guru Tuan Roarsen Aku masih ingin main baseball Hocannya tidak berhenti juga Anak-anak Tuan Roarsen, selamat siang Ya, selamat siang, bagaimana kalau kalian berteduhnya di rumahku saja? Jalannya kalian bisa berlindung di bawah payungku Tidak mungkin, tidak bisa masuk semua Tenang saja, payung ini pasti muat Ya, hebat! Ayo, sini, sini Kalau begini tidak akan bahasa sama sekali Tuan Roarsen memang hebat Ini sup jagung untuk menghangatkan badan Terima kasih Oh, enak sekali Rasanya seluruh badanku jadi hangat Iya, iya Tuan Roarsen sedang menciptakan sesuatu lagi? Oh, yang ini ya Saya sedang membuat kapal selam Kapal selam? Kendaraan yang bisa menyelam dan bergerak dengan bebas di dalam air laut Hebat! Tapi, pembuatannya masih belum selesai Namanya adalah Kizuna Saya akan menyelam dengan kendaraan ini Melihat mahluk laut dan mencari tahu bagian bawah samudera yang jadi kotor Tapi, bisa menciptakan satu benda lalu menciptakan benda lain lagi Bagaimana caranya agar bisa sehebat Tuan Roarsen ya? Begini Ketika saya masih muda, saya juga tidak berpikir kalau akhirnya bisa jadi seperti ini Lalu, bagaimana bisa sehebat ini? Waktu masih muda, saya selalu belajar terus Sampai mendapat julukan maniak belajar dari teman-teman Maniak belajar? Maksudnya, orang yang kerjanya belajar terus dan selalu mendapat nilai yang bagus dalam ujian Berkat itu, saya lulus masuk universitas yang saya inginkan Tapi, waktu itu saya belum punya cita-cita Ingin menjadi apa di masa depan nanti Dan, seperti orang-orang, saya juga pernah jatuh cinta Tapi, langsung ditolak Saat berpisah, gadis itu mengatakan Kau benar-benar hanya belajar Kau ini tidak punya impian Sesudah patah hati, selama seminggu, saya tidak memiliki nasum makan Kalau memang dia berkata sejahat itu, memang lebih baik untuk berpisah, kan? Tapi, saya rasa apa yang dia katakan itu tidak ada salahnya Setelah itu, saya melakukan perjalanan untuk menemukan jati diri saya Saya pergi ke berbagai negara sambil bekerja paruh waktu Tapi, patah hati saya tidak bisa dilupakan Suatu hari saat saya sedang memandang laut di suatu pulau Saya bertemu dengan seorang kakek yang sangat aneh Kakek yang aneh? Namanya kakek Umigame Gigi Wah, anak muda, kenapa melamun seperti itu? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakek, bukan? Paling kau baru ditolak cintanya dan menjadi sedih, kan? Bukan urusan kakek Paling dia bilang, kau benar-benar hanya belajar saja Dan tidak punya impian sama sekali, kan? Kenapa kakek tahu? Kau pikir aku siapa? Aku ini kakek Gigi yang mengetahui tujuh leutan Aku bisa langsung tahu masalahmu Kakek Gigi Saya adalah Rorsan yang sedang berkelana Karena tidak tahu apa yang sebaiknya saya lakukan Tolong, jadikan saya sebagai murid kakek Haa, begitu ya Kalau kau mau membantuku, aku bisa menjadikanmu muridku Dengan senang hati saya akan melakukannya Hal yang menguntungkan menjadi muridnya itu Kakek Gigi, makanannya sudah siap Tanganku sedang sibuk Tolong suapi aku ya Baik Bumbu masakannya kurang enak Tambahkan garam dan merica satu persatu Tumis lalu berikan aku lagi ya Baik Nih, ini, ini Hari-hari pun berlalu Saya hanya mengerjakan pekerjaan rumah Kakek Gigi sama sekali tidak mengajari saya ilmu apa-apa Kakek itu kejam ya Apa Tuan Rorsan tidak marah? Sudah pasti saya marah Kakek Gigi Di sini kakek Gigi hanya mempekerjakan saya, bukan? Maaf, tapi hari ini juga Saya akan pergi dari pulau ini Lembek sekali kau, Rorsan Aku sengaja tinggal di sini Untuk memantau ikan hiu Yang masuk ke pantai Apa? Selain itu Aku sedang memikirkan penemuan yang berguna Untuk banyak orang sambil main game dan baca buku Pasti bercanda Benda apa itu? Ini adalah kantung penyu ciptaanku Kantung penyu? Ini adalah alat berguna yang membuatmu bisa bernafas dan bicara di dalam laut Sehingga kau bisa berenang dengan bebas Benar-benar tidak bisa dipercaya Saya tetap pergi Prasad, ikan hiu Hiu? Bahaya, bahaya Bisa bernafas? Cepat berenang ke arah pantai Iya Dia mengikuti kita Terima kasih banyak sudah menolong saya, kakek Gigi Kantung penyu nya berguna, kan? Benar, alat ini adalah penemuan yang sangat mengagumkan Makanya Tuan Roarsen sampai sekarang pun masih membuat penemuan, kan? Iya, begitulah Kalau nanti kapal selamnya sudah selesai, kalian mau datang ke acara peluncurannya? Mau! Tapi Tuan Roarsen, bagaimana cara mengangkat benda itu sampai ke pantai? Oh, astaga Saya tidak memikirkan soal itu Ya ampun Tuan Roarsen Anak-anak, nanti kita ketemu lagi di bioskop bulan Maret Daaah Tuan Roarsen 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 Terima kasih.